Intro Ref, gue udah menyelidiki insiden 6 tahun yang lalu Jadi gimana hasilnya? Ada yang berusaha menjebak cewek itu dengan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya Terus? Dari rekaman CCTV terlihat cewek itu jalan sepoyongan Berusaha kembali ke kamarnya nomor 21 Kamarku nomor 20 Dan pintunya bersebelahan dengan nomor 21 Jadi cewek itu berusaha menyelamatkan diri Eh malah masuk kandang singa Gak usah ketawa loh Jadi cewek itu sama sekali gak ada niat jebak gue ya Iya, gue belum berhasil cari info soal keluarganya Tapi gue udah nemuin alamatnya yang sekarang Yaudah, dimana alamatnya? Gue mau kesana Mending lu gak usah kesana deh Lu kan anti sama daerah kumu Kumu? Mereka tinggal di area kumu? Iya, mending lu liat sendiri aja Nih alamatnya Jadi selama ini anakku tinggal di daerah ini Saya gak mau tau Kalau uang sewa gak dibayar minggu ini juga Kamu dan anak kamu angkat kaki dari sini Tolong kasih saya waktu bu Bu, bulan depan akan saya bayar Eh, ini udah nunggak 3 bulan Bulan lalu janjinya juga bulan ini mau bayar Maaf bu, bulan kemarin Revin sakit Jadi uangnya kepake buat beli obat Eh, halah halasan Kenapa kamu gak jual diri aja? Oh, apa mau saya kenalin sama sugar daddy? Saya gak akan melakukan hal serendah itu bu Eh, gak usah sok suci Anak kamu aja gak jelas siapa bapaknya Paling juga om-om mesum Ibu aku gak kayak gitu Eh, anak kecil tau apa Kamu aja gak tau siapa ayah kamu Aku punya ayah sekarang Ayah Revin adalah ayahnya Revin sekarang Oh, laki-laki mana yang berhasil kamu rayu Bu, saya kan bayar uang sewanya Tapi tolong jangan kasar sama Revin Cukup Berapa uang sewanya? Biar saya yang bayar Ayah Revin Oh, jadi kamu pacar barunya Sepertinya kamu orang berada Aku kasih saran ya Cewek ini gak pantas buat kamu Pantes atau enggaknya? Bukan anda yang ngatur Berapa biayanya? Yaudah, dikasih tau malah ngeyel Dia nunggak 3 bulan Jadi biayanya 1,5 juta Di dalam amplop ini ada 2 juta Sekalian sama bulan depan Gini kayak dari tadi Kan cepet jadinya Yaudah, saya pergi dulu ya Revin, makasih ya Aku bakal ganti uangnya saat aku punya uang Gak perlu Aku kesini ada urusan sama kamu Revin, kamu masuk dulu ya Ibu sama paman ref mau ngobrol Iya bu Aku mau beli bunga Bunga yang paling indah Untuk orang spesial Wah, pasti buat pacar kamu ya Kamu mau yang gimana? Yang paling indah menurut kamu Hah, menurut aku Ini bunga terindah menurut aku Bunga ini hanya diberikan kepada orang yang paling baratnya buat kamu Aku ambil ini Berapa harga bunga ini? Oh, gak usah bayar Kamu tadi udah bayarin uang sewa aku Gak boleh gitu dong Kalau aku gak bayar Revin mau makan apa? Eh, iya juga 50 ribu Ini 100 ribu Sisanya buat kamu aja Eh, jangan gitu Aku ini jualan, bukan ngemis Aku ambil 50 ribu aja ya Eh, Alica Ini buat kamu Hah? Maksud kamu Bunga ini buat aku? Iya Kamu adalah orang spesial buat aku Revin Aku hargai kebaikan kamu selama ini ke aku dan Revin Tapi aku gak pantas buat kamu Kenapa gitu? Kamu single, mapan, dan tampan Aku hanya seorang janda miskin anak satu Seandainya kamu tahu Kalau aku yang udah bikin kamu menderita Aku bersyukur ada orang kayak kamu yang peduli sama Revin Sehingga Revin bisa merasakan kasih sayang seorang ayah Alica Apa kamu keberatan Kalau aku tanya soal ayahnya Revin? Eh, sebenernya Aku gak mau bahas Tapi karena kamu udah baik sama aku dan Revin Aku akan cerita Jadi Kamu salah masuk kamar karena terlalu pusing? Iya Paginya saat aku bangun Ada ATM dan surat di kasur Pria itu salah paham sama aku Surat dan ATM? Iya Aku masih menyimpannya Aku gak pernah pake uangnya spesial pun Jadi itu alasan kenapa hidupnya sangat menderita Seandainya dia pake uangnya Dia gak akan semenderita ini Aku pengen buktiin ke dia kalau aku bukan wanita murahan Aku percaya sama kamu Apa kamu membenci pria itu? Aku gak membencinya Karena aku yang salah Dari pesan yang ditulisnya Kelihatan kalau sebenarnya dia orang yang baik Alisha Kamu mau gak menikah sama aku? Aku janji Bakal bikin kamu dan Revin bahagia Hah? Raph? Menikah sama kamu adalah impian banyak wanita Tapi bukan aku orangnya Aku cuma wanita kotor Kalau aku bilang Aku adalah ayah kandung Revin Apa kamu tetap menolakku? Apa? Bercanda kamu gak lucu, Raph? Hehehe Kamu liat ini Hah? Hasil DNA Revin adalah anak kandung dari Revin Revin Oh sudah di depan ya Baik saya kesana Kepalaku pusing banget Aku harus cepet-cepet masuk kamar Kamar nomor 21 Kenapa pintu kamarku terbuka? Apa ada orang masuk? Aku cuma ke depan sebentar Panas Badan aku panas banget Siapa cewek ini? Dia cantik banget Apa ini jebakan? Apa dia butuh uang? Tolong aku Badanku panas banget Aku gak bisa menahannya Jebakan atau bukan Serigala mana yang bakal menolak Kalau ada daging segar di depan matanya Tolong aku Aku gak tahan lagi Oke Aku akan menolongmu Kamu yang memintanya Aku gak menyangka Ini adalah pertama baginya Tapi kenapa dia ngelakuin ini? Apakah demi uang? Ref Lu udah siap Meeting jam 8 pagi Eh Siapa cewek ini? Gue juga gak tau Semalam dia masuk kamarku Apa? Jadi Semalam kalian? Risik Lu tunggu di luar Ntar gue nyusul Yaudah Kalau gitu Gue tunggu di tempat meeting ya Kalau kita berjodoh Takdir akan mempertemukan kita lagi Maaf buat yang semalam Hah? Jadi Kamu bener-bener pria 6 tahun lalu? Iya Maafkan aku udah bikin kamu Dan anak kita menderita Selama ini Bukan salah kamu ref Aku yang salah Karena masuk ke kamar kamu Alicah Izinin aku bertanggung jawab Sama kamu dan Revin Jadilah istriku Rap Bernikahan itu harus didasari dengan cinta Jangan menikahiku karena rasa tanggung jawab Aku cinta sama kamu Dari pertama aku liat kamu Aku udah jatuh cinta Tolong menikahlah denganku Tapi aku gak pantas buat kamu Aku cuma cewek miskin Kamu berhak dapet wanita yang lebih baik Ada wanita sebaik ini di depanku Dan juga ibu dari anakku Gak akan aku sia-siahin Ref Jadi paman Ref adalah ayah kandung aku Hah? Revin? Kamu denger semuanya? Iya Aku denger semuanya Ibu Aku pengen ibu dan ayah bersama Supaya gak ada yang jahatin ibu lagi Tentu aja Ayah dan ibu Mulai sekarang Akan bersama selamanya Ref Ehm Baiklah Aku mau jadi istri kamu Asyik Akhirnya aku punya keluarga utuh Aku sayang ibu dan ayah Revin Maafin ayah udah bikin kamu dan ibu menderita selama ini Gak apa-apa ayah Selama ini aku yang jagain ibu Aku anak yang hebat kan ya Anak ayah emang yang paling hebat Makasih ya udah jagain ibu kamu buat ayah Sama-sama ayah Apa sih Ref? Malu tau diliatin sama Revin Eh Ada telepon Aku angkat bentar ya Iya Ref Kok Ref sih? Sayang dong Aku kan suami kamu Hah? Iya sayang Udah sana angkat telepon siapa tau penting Iya iya Halo pak Apa? Oke aku pulang sekarang Kenapa sayang? Kalian berdua Ikut sama aku Aku kenalin sama papaku Asyik Kakek aku Iya Kakeknya Revin Mana anak itu kok belum dateng juga? Jangan-jangan anakmu kabur Gak mau dijodohin Gak mungkin lah Virgo cantik kaya gini Ref pasti mau Makasih om Pak Aku pulang Tuh kan apa aku bilang Anakku pasti dateng Gak mungkin dia kabur Pak Aku gak mau dijodohin Karena aku udah punya anak dan istri Apa? Kurang ajar kamu Maafin aku pak Tapi aku gak akan menikahi Virgo Tapi ini demi masa depan perusahaan kita Eh Yes Gak jadi nikah Aku cuma cinta sama ayam Leo seorang Jadi gimana ini? Aku udah jauh-jauh dari luar kota dateng kesini Malah nonton drama Sabar ya Mariam Dulu kan kita udah janji mau pesanan Aku bawa istri dan anakku tinggal disini Apa? Berani-beraninya kamu? Wah Kakek He? Kok lucu? Ini cucu-cuku Nama kamu siapa? Kamu mirip banget sama papa kamu pas kecil Namaku Refine Gak Kata papa Kakek orang yang sangat baik Jelas dong Kakek kamu ini Emang orang paling baik sedunia Hmm Ini istriku Sini sayang Perkenalkan Saya Alija Eh Kakak Hah? Alija Anakku Kamu kemana aja selama 6 tahun ini? Mama nyariin kamu kemana-mana Mama? Adek? Kakak Aku gak mau dijodohin Aku cuma cinta sama Leo Jadi Kamu selama 6 tahun ini Kawin lari sama Ref Kenapa gak bilang sama Mama? Eh Aku Eh Jadi Dia anak pertama kamu yang hilang 6 tahun itu? Iya Dia Alija Yang dulu mau tak jodohin sama anakmu Apa? Jadi Kami dijodohin Jadi Dia juga cucuku? Hah? Nenek? Yey Aku punya nenek, kakek, dan tante Eh Jangan panggil tante ya Panggil kakak Gak mau Kamu kan tante ku Refine Mau punya adek gak? Wah Mau Hah? Eh Hmm 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 Hmm